Kekuatan air hujan dapat mengakibatkan kebocoran. Bocor itu bencana. Gunakan No Drop. Cat lapis anti-bocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No Drop. No Bocar-bocar. No Drop. Bapak dan Ibu sekalian, para pasangan calon, sesi selanjutnya adalah pertanyaan yang sama untuk setiap pasangan calon. Kita akan mulai dari pasangan nomor dua, waktu Anda satu setengah menit. Pertanyaannya Pak, menurut Anda apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki pasangan calon nomor satu dan paslon tiga yang merupakan sifat baik seorang pemimpin. Waktu Anda satu setengah menit. Terima kasih. Untuk paslon nomor satu, mereka berani menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan, eksi di lapangan, itu sulit dilaksanakan. Tapi yakin banget. Yakin banget. Dan saya mengapresiasi sebetulnya kami menunggu-nunggu. Mana yang bisa menyempurnakan program-program yang kami kerjakan. Untuk paslon nomor dua, itu lebih hebat lagi. Pandai membuat satu opini di awang-awang, tetapi bukti-buktinya susah. Saya ambil contoh, maaf Pak Anies. Pak Anies pernah jadi menteri. Menjadi menteri diberhentikan. Karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah digariskan oleh kabinet. Tetapi yang kami ambil peti dari Pak Anies adalah kesabarannya, kesantunannya. Pak Sandi juga seperti itu. Ada kesabaran, kesantunan yang ditularkan kepada kami. Dan kemudian untuk mendidik kami untuk berubah. Karena hidup itu belajar. Serta kami juga sangat mengapresiasi kedua pasangan untuk menciptakan pilkada yang damai, yang sejuk, yang hormat menghormati satu sama lain. Karena Jakarta adalah rumah kita bersama. Terima kasih. Kita lanjutkan ke paslon tiga. Waktu Anda satu setengah menit. Pertanyaannya sama. Menurut Anda apa sisi positif atau keunggulan paslon satu dan dua yang merupakan sifat baik seorang pemimpin? Silahkan. Terima kasih. Pertanyaan ini baik. Tapi saya dan kami ingin menggarisbawahi bahwa pilkada ini bukan tentang Anies, bukan tentang Sandi, bukan tentang Agus, bukan tentang Sylvie, bukan tentang Pasuki, tentang Jarot. Ini tentang warga Jakarta. Jadi bukan kaminya yang penting. Justru ini tentu melihat kepemimpinan lainnya baik-baik saja. Tapi kami ingin menggarisbawahi. Kami hadir di sini mungkin berbeda-beda. Tapi tujuan kita adalah Jakarta yang warganya merasakan kemajuan, merasakan kebahagiaan di situ. Memang kalau dibandingkan tentu bisa. Misalnya saya di antara tiga calon kekayaan paling rendah, paling tinggi Pak Basuki, kemudian Pak Agus baru saya. Tapi untungnya wakil saya lumayan kaya. Bisa begitu. Atau disebutkan juga misalnya Pak Agus itu gagah, ganteng, bisa berenang jauh. Alhamdulillah wakil saya melengkapi ini. Bisa berenang jauh. Ganteng juga not bad. Artinya kalau sekedar membanding-bandingan tentu kita bisa bandingkan itu. Saya malah melihat pasangan kami, kami mencoba mengisi. Saya selalu sebut Bang Sandi ini seperti Usman bin Affan. Orang yang cukup sudah kaya sudah selesai. Lalu sekarang menghibahkan hidupnya hijrah ke dalam dunia politik. Beliau sering sebut saya seperti Umar bin Abu Bakar Siddiq. Tapi saya sampaikan pada kita berdua ini. Ini bukan tentang kita. Ini tentang Jakarta. Ini tentang kemajuan warga Jakarta. Kebahagiaan warga Jakarta. Dan kita akan konsisten di sana. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih. Saatnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor satu. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Menurut Anda apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki paslon dua dan tiga yang merupakan sifat baik seorang pemimpin? Waktu Anda satu setengah menit Pak. Silahkan. Saya harus menjawab pertanyaan spesifik tadi. Supaya clear semuanya. Yang jelas kalau ditanya apa kelebihan pasangan calon nomor dua. Saya menjawabnya Pak Basuki lugas. Menyampaikan apa yang dipikirkan. Tetapi tentunya harus bisa dibedakan antara tegas dengan kasar. Dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya. Tegas tidak harus kasar. Tegas tidak harus beringas. Tetapi tegas itu adalah tetap beretika. Dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tentu dari sisi positif tadi, andaikan saja dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang baik, mungkin baik. Tetapi sayangnya itu dilakukan secara semena-mena. Sehingga akhirnya masyarakatlah yang menilai. Semua masyarakat bisa menilai. Pak Anies adalah seorang yang pandai berkata-kata tentunya dengan teori dan lain sebagainya. Tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin. Dan tentunya kami berdua hadir sebagai alternatif pemimpin baru di Jakarta. Saya dan Pak Silvi saling melengkapi, mendukung, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban kepada rakyat, menghadirkan solusi untuk masyarakat Jakarta untuk lebih maju dan sejahtera lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, belum berakhir. Ini belum berakhir. Masih ada. Mohon tenang. Iya, mohon tenang. Terima kasih. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor tiga. Bapak-bapak dari pasangan calon nomor tiga, silakan menyampaikan closing statement dan komitmen Anda pada warga Jakarta. Waktunya satu setengah menit. Silakan. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Jelas di situ, mereka menginginkan perubahan. Dan Alhamdulillah, selama empat bulan ini kami bekerja bersama-sama. PKS Gerindra, ribuan warganya, relawan, ribuan orang bekerja bersama mengikhtiarkan perubahan itu. Kami hadir di sini untuk menjawab keinginan warga Jakarta yang menginginkan gubernur baru. Tapi itu semua, itu semua. Hanya Allah SWT yang bisa menentukan. Takdirnya telah dituliskan. Bagian kita adalah berikhtiar dan berdoa. Allah yang mahu kuasalah yang bisa membolak balikkan hati kita. Dan Allah juga yang akan membalikkan dan menetapkan hati bapak-bapak ibu semua di rumah warga Jakarta. Untuk menentukan pemimpinnya. Ijinkan kami menyampaikan di sini, ucapan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Dan izinkan kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami. Dan izinkan kami menyampaikan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim. Kami siap untuk menjalani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor tiga. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor satu untuk menyampaikan closing statement. Sekaligus komitmen Anda bagi warga DKI Jakarta. Waktu Anda satu setengah menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Terlalu banyak data yang menunjukkan kegagalan-kegagalan pemerintah Jakarta saat ini. Kegagalan masih bisa diperbaiki. Tetapi untuk memperbaiki karakter sangat sulit. Sangat sulit. Kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh pemimpin atas warganya tidak bisa diterima. Ucapan demi ucapan yang memecah belah persatuan dan kebinikan kita sangat berbahaya. Selain itu membangun Jakarta juga membutuhkan konsistensi dan juga integritas. Konsistensi dan kesetiaan. Dalam arti konsisten dalam sikap dan setia terhadap prinsip. Selama empat bulan kami bergerilia menemui ratusan ribu masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa mereka butuh pemimpin baru di Jakarta ini. Yang benar-benar peduli dan cinta akan rakyatnya apa adanya. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari dompet dan perut. Tetapi juga dari hati dan akal budi. Inilah yang akan kami tawarkan dan kami bawa untuk warga Jakarta secara keseluruhan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh relawan, simpatisan, tim sukses, seluruh partai pengusung dan juga masyarakat Jakarta yang ingin perubahan. Kami serahkan semuanya kepada Allah SWT. Insya Allah kami bisa memimpin rakyat Jakarta semakin maju lagi ke depan. Baik, terima kasih. Kini giliran pasangan nomor dua untuk menyampaikan closing statement sekaligus komitmennya bagi warga DKI Jakarta. Silakan Pak, waktu Anda satu setengah menit sama seperti yang lain. Dimulai dari saat Anda berbicara. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Ini gambar orang pikir di luar negeri. Bukan. Ini kali jodoh. Tempat perempuan diperdagangkan, tempat narkoba diedarkan, tempat anak-anak dipekerjakan. Kami bukan jual program. Kami hancurkan uba jadi taman seperti ini. Ini kelas internasional. Jadi memimpin Jakarta ini seperti hubungan orang tua dengan anak-anak. Kami mempunyai peraturan. Kami ingin anak-anak itu sehat. Kami ingin anak itu bisa dididik dengan baik. Punya karakter yang baik. Punya budi pekerti yang baik. Orang tua pengen anaknya berhasil. Tapi, tolonglah pasangan calon satu dan tiga. Ini ibarat seperti om tante yang datang ke rumah. Dia pengen dapat simpati sama anak-anak kita. Lalu semua diboleh-bolehin. Mau dikasih satu M yang gak jelas. Mau dikasih rumah yang murah. Padahal gak bisa dicicil aja gak mampu. Inku batol 800 ribu tiap bulan. Gaji pas-pasan. Mana bisa cicil rumah 800 ribu. Makanya saya katakan. Janganlah. Karena mau jadi gubernur. Ini ibarat om sama tante. Merusak aturan. Yang sudah dibuat dari orang tua. Mendidik anak itu susah. Membangun itu gampang. Mendidik anak itu pertahun-tahun. Kami ingin. Warga DKI yang sudah kami didik dengan baik. Jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Bapak dan Ibu sekalian inilah akhir dari debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta dan juga sejumlah TV penyelenggara. Kami mohon maaf jika seandainya ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Seperti kata Mopatah, tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kondisi itu. Dan jangan lupa untuk menentukan pilihan Anda. Menggunakan hak Anda tanggal 15 Februari 2017 untuk Jakarta yang lebih baik. Saya Alfito Dinova Gintings. Pamit mundur. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Terima kasih dan sampai jumpa.